Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa Dan di video kali ini Kembang Desa bakalan ngajak sahabat Kembang Desa semua Jalan-jalan di desa yang memiliki banyak sekali tanaman hias dan teras-teras cantik Dan juga lingkungan ataupun halaman-halaman rumah yang sangat bersih dan tertata rapi seperti ini Hampir tidak ada sampah terlihat pada bagian dusun ini Dan tidak hanya tanaman hias dan lingkungan yang bersih Para warga juga memanfaatkan bahu jalan untuk ditaruh tanaman-tanaman sayuran seperti ini Nah ini secara kebetulan adalah tanaman kucai Yang dikelola oleh KWT Ngudi Makmur, Dusun Bandingan, Desa Guntur Madu, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo Dan tidak hanya memiliki lingkungan yang bersih dan tanaman hias yang banyak Juga desa ini ataupun dusun ini juga memiliki lapangan foli yang terlihat sangat terawat dan bagus ya Tidak hanya tanaman hias yang ditata secara rapi di bagian depan rumah Namun juga tembok pada bagian bahu jalan juga dikasih lukisan seperti ini Sehingga nampak makin cantik dan asri ya Dan cara mereka making ataupun menempatkan tanaman hiasnya juga menggunakan rak yang sederhana Meski dengan kesederhanaan Namun ketika tanaman hias itu ditata Dan dipenging seperti ini juga akan terlihat lebih cantik Dan antusias masyarakat ataupun warga dusun bandingan juga cukup tinggi untuk Menanam tanaman hias pada bagian halaman dan teras rumah Dan tidak bisa dipungkiri bahwa tanaman hias ataupun tanaman-tanaman sayuran yang ditaruh pada bagian teras ataupun halaman rumah Itu akan menjadikan halaman ataupun teras rumah dan juga lingkungan itu akan menjadi bersih Karena bahwa tanaman hias dan juga tanaman-tanaman sayuran itu identik sekali dengan kebersihan Dan ini merupakan jalan yang berada pada pinggir ya Pinggir kampung Namun keadaannya juga terlihat bersih Banyaknya tanaman hias Dan memang ya Keren banget ketika pada bagian halaman, teras rumah dan juga bahu-bahu jalan Ini ada tanaman-tanaman seperti ini Entah itu tanaman sayuran ataupun tanaman-tanaman hias Ini akan menjadikan suasana kampungnya Dusunnya ini akan menjadi jauh lebih indah Jauh lebih segar Dan pastinya enak dipandang mata Dan ternyata tidak harus dengan banyaknya tanaman hias pada bagian halaman ataupun teras Namun dengan keberadaan beberapa jenis tanaman hias ya Yang lebih ke bonsai seperti ini Namun terasnya itu memang bisa nampak lebih cantik Dan keren banget ya Dan penataannya juga sangat pintar ya Hanya beberapa jenis tanaman hiasnya Namun cara menatanya itu cukup pintar Dan dibarangi dengan lingkungan-lingkungan yang bersih seperti ini Ini sangat-sangat menyenangkan dan pastinya bikin betah ketika bisa tumbuh Ataupun tinggal di sekitar daerah yang seperti ini Dan mayoritas warga dusun bandingan ini adalah petani Dan mereka juga sebagian besar adalah pedagang sayuran Dan mereka juga memanfaatkan pada bagian halaman Ini ditaruh tanaman-tanaman kucai seperti ini Dan biasanya masa panen itu dilakukan 1 bulan sekali Dan tanaman kucai ini bisa bertahan hingga 3 tahun Tergantung rawatan tanaman tersebut Senang ya ketika bisa melihat Tanaman-tanaman yang bisa tertata rapi seperti ini Dan pemanfaatan terhadap bahu jalan Ataupun halaman-halaman yang kosong Untuk ditanam-tanaman hias juga Tanaman sayuran Dan juga kesadaran para warga yang cukup tinggi ya Karena mau menjaga lingkungan agar tetap bersih Untuk penatahan tanaman hiasnya juga terlihat rapi Dan ini perlu diacungin jempol ya Untuk hal-hal yang semacam ini Dan semoga video ini bisa menginspirasi bagi pemirsa Ataupun sahabat kebangdisa semuanya Untuk senang terhadap tanaman-tanaman hias Ataupun tanaman-tanaman sayuran Dan menjaga lingkungan yang bersih Karena sesederhana apapun ketika semuanya itu Dipacking dengan cara yang baik Dijaga kebersihannya Maka juga akan menghasilkan sesuatu yang Yang sangat istimewa sekali Seperti di dusun ini Meskipun dengan keadaan tanaman-tanaman hias yang sederhana Dan dengan packingan-packingan yang cukup sederhana juga Namun ketika benar-benar bisa sadar akan kebersihan Seperti ini ya Ini sangat keren sekali Dan memang sejak adanya desa binaan Dan kemudian Lebih menuju ke program kebersihan lingkungan Dengan KWT juga ya Kelompok wanita tani Banyak sekali dusun-dusun di Wonosobo Itu menjadi lingkungan-lingkungan yang bersih Mereka mulai gemar menanam tanaman hias Mereka juga mulai gemar Untuk sekedar hanya membuat Kolam-kolam ikan seperti ini Dan juga pada bagian Halaman-halaman yang Dulunya sebenarnya tidak begitu dimanfaatkan Kemudian Juga dimanfaatkan untuk menanam tanaman sayuran seperti ini Dan memang hampir pada setiap jalan Ataupun gang Tidak hanya di gang-gang kampung ya Namun juga jalan utama pada dusun ini Ini semuanya seperti ini Hijau banget Dengan corak daun yang warna-warna seperti itu Sehingga menjadikan Hal yang sangat menyenangkan Dan menjadi pemandangan yang Yang sangat indah menurut saya Dan dusun ini perlu dicontoh ya Bagaimana cara mereka juga Mengatur Tanaman hiasnya Kebersihan lingkungannya Dan juga Bagaimana dia memanfaatkan botol-botol Ataupun kaleng-kaleng bekas seperti ini Yang nantinya dikelola pada bagian Sampah Sangat keren sekali ya Dan di sepanjang jalan ini Ini semuanya nampak sangat Sangat asli sekali Dan di tiap-tiap depan rumah juga mereka Taruh tempat-tempat sampah ya Menaruh tempat sampah Agar para tamu Ataupun ketika warga itu sendiri Sedang berjalan Dan tidak Tidak repot ketika mau membuang Membuang sampah Terasa sangat asli sekali ya Hanya memandang seperti ini Melihat bagian kanan Dan juga bagian kiri penuh Dengan tanaman-tanaman hias Dan juga Tanaman-tanaman sayuran Dan saya juga kadang berpikir Bagaimana para warga Ataupun tiap-tiap Tiap-tiap orang di sini ya Ini memiliki kesadaran yang Bisa dibilang hampir sama ya Untuk menjaga lingkungannya Untuk gemar menanam tanaman hias Ataupun tanaman sayurannya Dan ini pastinya membutuhkan waktu Dan membutuhkan Usaha yang cukup besar ya Sehingga bisa menjadikan Tiap-tiap warga itu tersadar Akan pentingnya menjaga lingkungan yang bersih Dengan gemar menanam tanaman hias seperti ini Ataupun tanaman-tanaman sayuran Dan menjaga lingkungannya ini Tetap Tetap bisa bersih seperti ini Dan memang hasilnya yang ketika sudah didapatkan ya Ini sangat menyenangkan dan sangat Sangat istimewa sekali Dan pastinya Dusun bandingan ini juga pernah memenangi ya Lingkungan-lingkungan yang bersih Tingkat kabupaten Monosobo Dan memang pantas ya Ketika dusun ini bisa memenangi Dan mendapatkan perhargaan lingkungan hidup Karena memang Hampir setiap harinya itu seperti ini Tidak hanya pada ketika Mau ada acara lomba Ataupun yang lainnya Para warga di sini ini Sangat menjaga lingkungannya ya Agar selalu Tampak bersih Karena memang mereka sudah merasakan Bahwa ketika Lingkungannya itu bersih Itu terasa sangat nyaman Terasa sangat asli juga Dan bisa terlihat sangat indah Dan demikian Liputan dari Gembang Desa Menelusuri Dusun Bandingan Desa Guntur Madu Kecamatan Mojo Tengah Kabupaten Monosobo Dan semoga Video ini bisa menginspirasi Para sahabat Gembang Desa semuanya Untuk selalu gemar Menjaga kebersihan Dan menanam tanaman hias Dan juga gemar Menanam tanaman sayuran Dan pastinya ketika Memanfaatkan Pada lahan-lahan yang kosong Pada bahu-bahu jalan Untuk ditanam tanaman sayuran Seperti ini Yang pastinya akan lebih Bermanfaat Dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati